Chinese food, siapa yang gak suka? Nah, di depan saya udah ada makanan-makanan autentic Chinese food seperti puyung hai, nasi goreng, capcai, dan juga mie goreng. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang ciri-ciri apa yang membuat Chinese food enak, katanya sih daun bawang, bawang putih, dan juga jahe. Udah lapar? Makan yuk! Chinese food sudah menjadi bagian dari budaya makanan masyarakat Indonesia. Masakan dari negeri tirai bambu ini memiliki cita rasa yang gurih, manis, dan sedap, memberi efek yang bikin nagih. Pemilik restoran Chinese yang sudah berdiri sejak tahun 1973, Liliana membocorkan apa rahasia dibalik lezatnya Chinese food. Kita bahan-bahan seperti kecap ikan, saus sirem, jadi yang khusus-khusus dari Hong Kong. Kita ambil bahannya dari Hong Kong punya. Nggak bisa sembarangan, kita nggak cocok. Begitu. Jadi bahan-bahan bumbu-buminya itu dan rahasianya di situ aja. Menurut Liliana, kecap dan saus yang dijual di Indonesia memiliki kualitas yang berbeda dengan yang diimpor dari Hong Kong. Tak hanya kecap dan saus, di negeri Tiongkok, MSK atau yang biasa dikenal dengan vaksin juga diakui menjadi bagian terpenting untuk ditambahkan kemakanan. Pakar kuliner William Wong Soe mengatakan alat masak yang digunakan juga mempengaruhi cita ras autentik Chinese food. Chinese food itu the key, masak Chinese food itu juga wok fire. Apinya itu panas banget. Untuk stir-fried ya. Jadi dia ada namanya wok smoke aroma itu adalah salah satu karakteristik juga. Kalau bikin nasi goreng, mie goreng itu ada rasa gosong-gosong yang enak. William menambahkan minyak yang juga sering digunakan untuk memasak Chinese food adalah minyak kacang. Karena memiliki titik asap yang tinggi sampai 232 derajat Celcius. Pas untuk menggoreng atau mengoseng. Namun dikarenakan mayoritas orang memiliki alergi kacang, ini sudah jarang digunakan. Meski begitu, tak usah khawatir. Sebenarnya kunci sederhana untuk menciptakan makanan Chinese yang lezat di rumah cukup dengan 5 saus atau kecap berikut, yaitu saus tiram atau oyster sauce, kecap Inggris atau Worcester sauce, minyak wijen, kecap ikan, dan kecap asin. Di Ayo Lestari, Egi Agung, Jakarta.